Intro Assalamualaikum Halo semuanya Apa kabar? Semoga dalam Keadaan baik ya Video kali ini Aku akan share beberapa kegiatan Positif aku di rumah Di masa PSBB Kalian biasanya apain aja sih Kalau di rumah tulis di komen ya And keep watching Don't forget to like and subscribe ya Kalau kalian tim mana nih? Tim yang seneng belinya aja Atau tim yang seneng rawat tanaman Tulis di komen ya Sebelum tanaman ngehits banget Kayak sekarang dan harganya melambung tinggi Aku memang udah suka tanaman sih Tapi aku beli sesuai kebutuhan Aku aja seperti kaktus ini Aku rawat dia dari kecil Sampai sekarang udah tinggi banget Dan ini ada mangga kiojai juga Dan yang di pojok itu ada pohon pisang Yang aku beli udah mau mati Tuh banyak lagi tanaman And now aku mau persiapin Tanaman untuk di balkon atas aku Beberapa aja sih Nah disana Kegiatan positif pertama Yang aku lakukan di rumah Adalah bercocok tanam Seperti ini Apalagi potera kota Lagi ngehits banget Aku punya yang jirep Lucu banget kan Aku punya sedikit tips Untuk kalian Untuk yang bercocok tanam Untuk tanaman ringan Seperti ini Sebaiknya pakai sekam ya Jangan pakai pupuk kandang Supaya gak gampang mati Kalau kalian Dimana nih Biasanya suka beli Tanaman di e-commerce Atau yang di pinggir jalan Tulis di komen ya Melihat mereka Bersanding Berjejer Seperti ini Rasanya bisa jadi Obat stress banget Buat aku Apalagi Aku kerja di rumah Hmm Kalian so cute banget sih Tuh Kalau keluar pun Aku rasanya Kangen Banget Sama mereka Pengen cepet-cepet pulang Kegiatan positif aku Yang kedua Adalah Hmm Udah ada blur Yang aku siapkan Kira-kira aku mau ngapain ya Nah aku mau pasang ini Ini tuh name Untuk di tembok Fungsinya adalah Karena aku jualan Supaya abang gojek Atau abang yang suka Ngantar paket Itu bisa langsung ketemu Rumah sakuin Atau Kalau teman-teman Yang lagi Booking shooting Bisa langsung tahu Kalau ini tuh rumah sakuin Dan rencananya Aku mau pasang ini di luar Ya Di sana Mohon maaf ya Karena emang di luar panas banget Jadi Suami aku Ngebornya pake payung Kelakuan Taraaa Udah terpasang Cantik banget Masya Allah Selanjutnya Adalah kegiatan positif Aku Yang ketiga Aku mau pasang Dreamcatcher Seperti ini Ini dreamcatchernya Aku beli di instagram juga Nanti aku includekan linknya Di Description box ya Aku beli yang diameter 40 Dan ini tuh ada 3 pieces Sama ini ada jujunya Ukurannya 30 cm Tuh Seperti ini Aku beli yang warna coklat juga Ini aku beli Sama kayunya juga Karena aku bingung ya Kalau gak ada kayunya Pasangnya pake apa Dan ini tinggal Dipaku aja Kalian bisa beli di material Dipaku Nah Seperti ini Dan kanan kirinya itu Dikasih tali Pita Ini aku beli di tukang fotokopian Jadi bisa langsung dipasang Di tengah aja Gak perlu ngebor banyak-banyak Tuh lucu banget kan Di balkon yang tempoh hari Aku bikin kanobinya Aku bikin nuansa ala-ala balik gitu Mungkin next time Aku akan review satu persatu Barang yang ada disini ya Setuju gak? Jawab di komen ya Now aku share kegiatan produktif aku Nah ini kemarin aku habis beli rak Di pinggir jalan ya Teman-teman harganya 550 ribu Siapa tau ada yang mau beli ya Harganya kisaran segitu Nah ini barang-barangnya Aku mau pindahin Ke rak yang kemarin aku beli Mulai dari parfum Aura citrus Dan babe white sea Yang ini adalah Masker babe white sea Ada yang untuk acne Dan untuk anti aging ya Selanjutnya Pasang rak warna pink ini Di pinggir meja Untuk mempermanis Ruangan kerja aku Selanjutnya Wall decor Allah Dan Muhammad Bismillah Semoga Jualan aku semakin laris Dan buat yang mau jadi wrestler Welcome banget ya Silahkan kontak aku Hmm cantik Di masa pandemi covid yang semakin merajalela Aku mempercayakan MPA propolis Untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh keluarga ku Karena mengandung madu trigona, propolis, dan asam amino Silahkan teman-teman baca sendiri ya Cara minumnya gampang banget Cukup 5 tetes Dicampurkan dengan air Diminum 2 kali sehari Seperti ini ya caranya Kita ambil Propolisnya Lalu kita buka tutupnya Dan kita pencet pipetnya Dan teteskan ke dalam air Sebanyak 5 tetes Lalu kita haduk dengan Sendok plastik ya Jangan pakai sendok stainless Karena kalau pakai sendok stainless Kandungan yang ada di dalamnya Akan menempel di sendok stainless Selanjutnya kita minum deh Terima kasih Sudah menonton kegiatan positif dan produktif aku di video kali ini Stay safe, stay healthy, dan stay happy Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, dan disinfectant ya teman-teman Jaga kesehatan selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!